Intro Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi Memantau Pilkades Rentak yang digelar di 130 desa sekabupaten Banyuwangi Rabu 9 Oktober 2019 dengan mengunjungi beberapa TPS Sedikitnya ada 4 desa yang disambangi Di antaranya desa Rogo Jampi, desa Sukonatar, desa Tembok Rejo, dan desa Patoman Beberapa Forpimda yang ikut memantau ialah Bupati Banyuwangi Abdullah Soranas Wakil Bupati Yusuf Fidat Ngoko, Kapolres AKBP Taufik Herdiansha Jainardi Kepala Kejaksaan Negeri Muhammad Mikrod Dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Letkol Laut Yulis Adzainal Sepanjang pemantauan, masyarakat sangat antusias memilih kepala desa baru di daerahnya Diprediksi ada sekitar 800 ribu warga di Banyuwangi yang menentukan kepala desanya yang baru Bupati berpesan kepada warga agar selalu menjaga kerukunan meskipun berbeda pilihan Sebab dia menilai hasil Pilkades sangat rawan akan konflik Terlebih calon yang kalah tidak terima dengan kekalahannya Akbar Wiana melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!